Siapa yang paling cerewet di BHSI? Paling cerewet, berisik, gitu pokoknya Yang lagi duduk di sini nih Gimana kalau jawaban yang lain? Oke Yang paling manja? Yang paling manja, Zoe sih Zoe ya, paling manja Oke Yang paling dewasa? Yang paling dewasa... Hana Saraswati Oke, dia paling dewasa Emang dia umumnya berapa sih? Hai guys, selamat datang kembali di Bukan Bincang Biasa bersama aku, Nadia Alaidrus Dan kali ini aku bersama teman rupik aku Oh my God Asya Sun Chow Nenek bener Asyansu Chow Asya Asun Chow guys Asya Asun Chow Lu sebenernya orang mana sih ini? Asun Chow Tebak orang mana? Orang mana? Orang mana ya? Gak, lu pernah bilang Belanda gak sih? Salah Lu salah lagi Apa tuh? Aku anaknya Cristiano Ronaldo Oh, Espanola Salah Portugal 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 Gimana sih? Lu nontonnya Berdy atau Bol? Makanya Puerto Rico Perluokerto Tegal Iya Aku... Apa tuh? Aku mix Mix Portugal sama? Mix Britain Portugal sama mamaku Solo Oh iya Jadi gue tuh guys Kalo sama dia tuh kayak berasa Satu daerah ya kita kayak Jawa Pride ya Mbak? Jawa Pride Oh no Udah berasa satu daerah Kayak satu umur aja gitu rasanya Agak saya yang tua apa anda muda? Aduh Kita harus jiwa muda terus sih Iya Ya ampun kamu tambah cantik deh Wuuuh Peres Peres Gimana kabarnya Asya Asyuncao? Puji Tuhan baik sekali Kamu apa kabar? Iiii Bunda Aduh kamu semakin fresh Dupitinya itu loh Blast on-nya tebel banget gak sih? Guys gini ya Apa tuh? Gimana? Aku tuh dari tadi deg-degan demi apapun Gue deg-degan banget Eh gini gini Ini tuh gak ada apa-apanya bandingin lu Kayak main sinetron Kenapa lu deg-degan di podcast gue? Masalahnya aku sama Kak Nadia itu tukang gosip Tukang gosip Jadi takutnya keulik nih ya Kan Gimana ya cewek tuh kalo nongkrong kalo gak gosip ngapain? Coba Masa diem Main sendok Iya kan Nyembelin washabi gitu kan gak lucu Jadi udah gitu gosip memang Tapi kan gosipnya gak selalu jelek Tapi 90% Kita cuma 90% aib orang Ya Allah gak gitu Oh iya Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Takut banget ya Sumpah gue takut Jadi yang orang Portugal tuh papa Iya papa Asli Portugal Asli Portugal Asli Portugal Asli, mama asli Solo Uang Solo Uang Solo Mama kamu pintar ya cari Papa ya berarti ya Wuhh Anaknya loh terbukti tuh cantik kayak gini ya gak sih Wuhh Jadi sekarang kamu lagi sibuk apa ini Asya? Banyak banget ya orang-orang yang nanya ya Aku baru aja selesai sinetron Sinetron Seorang istri Sekitar 2 bulan lalu deh kayaknya baru selesai Masa sih? Iya Enggak lebih ah Perasaanmu aja Masa sih? 2 bulan aja Oh iya 2 bulanan ya Aku habis liburan Terus habis itu kemarin akhirnya pas habis liburan 2 minggu aku balik lagi ke Jakarta Terus Aku mau ada proyek baru Wow Apa tuh? Sinetron Udah deh Zoom dulu Zoom dulu Aku mau proyek baru Sinetron Cuman aku belum bisa kasih tau nih Oh iya masih rahasia ya Iya Oke Duh tapi kemarin kamu ini lagi? Antagonis gitu-gitu Iya nih Iya iya Antagonis lagi Gak tau ya bawaan gue ya Julit kali ya bawaan gue Iya iya Eh tapi lu bisa gak sih kalo misalnya disuruh acting gila-gila nangis gitu? Harus bisa ya Harus bisa ya tapi susah ya Itu tentutan Kalo nangis butuh waktu ya Iya butuh waktu Untuk dapetin feelnya Cuman Kayaknya kalo Sinetron lebih cepet Kayak lu buka mata gak usah tutup sampe mata lu kelilipan sendiri nanti kan netes tinggal lanjutin aja Ya ampun effort banget gak sih? Nge-lag sampe kering ya kan? Atau gak pake gliserin tau gak sih kalo Sinetron Iya tau tau Iya biasanya Abis pedes ya matanya Gak bisa buka Bisa aja emang ini ada aja Sinetron Nah BTW kamu sih kan masih muda banget ya? Sebenernya ya sama kayak gue lah 18 tahun Iya 18 tahun 11 tahun yang lalu kalo gue Nah itu awalnya gimana sih kamu bisa terjun ke dunia entertain? Di usia yang sangat muda ini kamu udah sampe di titik ini tuh awalnya gimana? Nih ini tuh super duper interesting Oke Karena Jadi dulu tuh aku Di sebuah agensi di Bali Aku tinggal di Bali kan? Aku lagi sekolah Sekolah SMA Oh SMP Aku masih SMP Aku masuk sebuah agensi di Bali Aku tuh photoshoot model gitu Oh oke Tapi cuman photoshoot aja Aku gak catwalk dan segala macem Suatu saat aku ditawarin Asya mau gak jadi artis? Wah Mau dong Mau dong Gitu kan Kayak Aku kan anaknya mental banget ya Iya mental Mental dan supereksis gitu loh Jadi kayak Aku mau jadi Sinetron Karena kalo kata mama aku tuh Dulu aku di depan kaca Suka yang nyanyi-nyanyi sendiri Kayak Oke Udah ber-acting aja udah di depan kaca ya Terus Aku drama orang lain Cocok sih Terus abis itu Akhirnya aku ditawarin SMP kelas 3 Aku pindah lah ke Jakarta Aku masuk sebuah manajemen di Jakarta Oke Gitu Sampai sekarang ini Sampai sekarang ini Oh Dan apa sih Karya pertama Maksudnya Project pertama gitu Apakah FTP? Apakah Sinetron? Aku tuh Project pertama Aku masih inget banget Aku seneng banget Kerjaan pertama aku Iklan Iklan Sama Tau gak Pemain bulu tangkis yang dulu terkenal banget Jojo ya Oh Jojo Tau Tau Yang dia menang itu kan Yang dia menang itu Aku iklan pertama Aku sama dia dan aku seneng banget 2018 kan Waktu itu berarti kan Kan dia kan si Games Eh aku si Games Apa is that? ASEAN Games? ASEAN Games ASEAN Games Terus jadi iklan? Iklan Aku sempat beberapa iklan lagi Terus abis itu FTV Terus aku baru masuk Sinetron BHSI kemarin ini BHSI tuh sebenernya Sinetron ketiga aku Oh oke Iya Jadi udah luwes lah ya main Sinetron Ya masih belajar lah ya Belajar Oke Nah terus sekarang tapi kamu ada Kan kamu baru berarti lulus SMA ya? Belum Belum lulus SMA? Belum Aku nih SMA kelas 3 Oh iya deh Oh iya 18 tahun ya bener ya lupa Aku SMA kelas 3 Ah ini ya guys Masih sekolah Masih pakai abu-abu ya Gue juga sih Tapi aku homeschooling Abu-abu dasar Oh iya Tapi aku masih homeschooling Homeschooling ya sih Karena kamu sibuk ya Iya Tapi susah gak sih bagi waktunya gitu Sekolah terus cekoyah Sebenernya susah Cuman harus Ya harus bisa ya Karena itu pilihan Jadi mau gak mau Terus after sekolah Langsung mau kuliah Apa nanti dulu nih? Aku sih pengennya gap year dulu Ngumpulin uang Terus baru fokus ke kuliah Eh aku lah banyak uangnya Hah? Kebanyakan kamu Ah ya enggak lah Kamu tuh kemana tuh Nih ya lulus Eh lulus lagi selesai BHS itu bener-bener kayak langsung Gitu Kayak langsung pesen flight gitu ya Langsung ke Bali Kebajo Funny story Hari Sabtu malam itu Kita farewell party BHS Minggu pagi jam 6 pagi Aku flight ke Bali langsung Aku liat storymu Aku liat storymu Kayak lu paling gesit Pergi gitu Ngerti gak sih Kayak udah Udah ketahan-tahan ya Kayak keluar kandang Langsung larinya Kencang banget gitu Iya larinya kecil Larinya kecang banget Emang apa yang kemarin kamu rasain Sepanjang satu setengah tahun Main sinetron itu? Jujur aku seneng banget Ini adalah sinetron yang Terlama ya Terlama Dan banyak banget Lika-liku hidup Yang kita jalani bersama Seneng, sedih, susah Iya ya Dan temen-temennya Kamu setiap hari kesitu Ketemu orang itu lagi Iya Pagi sama malem Jadi bener-bener kayak Kelihatan ya Karakternya masing-masing ya Iya Siapa yang paling cerewet di BHSI? Paling cerewet Berisik gitu pokoknya Lagi duduk disini nih Gimana kalau jawaban yang lain? Oke Yang paling manja? Yang paling manja? Zoe sih Zoe ya paling manja Oke Yang paling dewasa? Yang paling dewasa? Hana Saraswati Oh oke Dia paling dewasa Emang dia nomornya berapa sih? Hana tuh sekarang Pops kamu berapa ya? Kamu 25 deh Oh 25 ya Jadi memang dia dewasa ya Dan memang pembawaannya tuh Selalu menjadi penengah kita semua Oh dan santai aja yang paling kayak Ya terserah lo deh gitu Oh Gak udah aja Go with the flow gitu Kalau yang paling akan-akan Paling childish 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 dan jail kali ya Iya Ante Nio Blanco Oh iya Wah tolong saya banyak banget video-video kejailan dia di handphone saya Gak bisa diem lah ya Gua rayakin loh nih Nanti Nio video lu ya Iya tolong kan insert Nanti insert nih video kejailan Iya Dia jail banget ya orangnya ya Parah parah Oh kalau siapa ya? Kalau cinta orangnya gimana? Cinta orangnya Kalem ya kayaknya ya Sama aja Tiga cowok kita tuh jail Mereka udah satu tim Cinta Nio Mahdi Reza Oke Kalau Mahdi Reza paling apa? Paling rese Kayaknya Paling genit Mereka sih Dia paling genit ya Paling genit Ini temennya yang udah berapa tahun? Oh iya Dari eh Mahdi masih balita aja gue udah liat wujudnya Balitanya udah genit Iya kan? Iya kan? Udah bawaan maaf Udah sayang gue aku cinta Kalau paling ganteng menurut kamu siapa? Paling ganteng? Paling ganteng? Pertanyaan Gak lo ya? Gak ya oke Semuanya ganteng Oke Semuanya ganteng Cuman yang paling ganteng menurut aku Siapa? Di sinetron buka harian sarang istri ya Ya Kevin Kambe Eh sih Oke Kamu tau kan? Enggak ya? Kevin Kambe Kita coba search Coba dilihat Soalnya Kok gak pernah ketemu ya? Kalau misalnya Yang tadi udah lu sebutin semua kan Gue pernah ketemu Ah tapi nanti dia ke GR-an nih disini Males deh Kevinnya pake FV Ini nih Kok gak ada sih? Eh Bule Oh seleramu tuh emang yang import-import ya Kayaknya ya Iya gak sih? Iya Oke Jadi ini paling ganteng ya Menurut Asya ya Ganteng Laki gitu Karena dia juga udah gede dan Oh lu suka yang laki gitu Iya Lu suka cowok itu Ah mulai Mulai Iya gak Ngegosip ini udah Ngegosip Yang badannya Biasa aja Gitu Kayak nih 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 tuh dia Dia kan kurus nih Dia over ya Ini Chubby kali ya Agak gempal gitu Gemes gitu Atau yang Six pack jadi gitu Kotak-kotak gitu Kayak roti sobek gitu Sebenernya tuh aku gak punya tipe Karena aku tuh takutnya orang-orang mikir kayak Lu suka cowok yang six pack dan badannya bagus Tapi badannya lu biasa aja Kayak gitu loh Jadi aku sebenernya gak punya tipe Cuman kalo Kalau disuruh milih Cewek mana sih yang gak Yang gak mau Yang gak mau ngeliat kalo misalnya Roti sobek Iya kan Iya kan Iya Roti sobek gitu Kayak Keker gitu Kayak laki gitu Lebih suka yang badannya fit aja sih Fit Mengurus badan Suka olahraga Suka olahraga Gitu Oke Tapi sebenernya dirimu ada pacar gak sih? Hmm Genjeng 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 Kasih nanti efek sinetron ya Genjeng Genjeng Gitu Itu nah gak ya Ayo lo Ayo lo Ayo lo Gimana ya jawabnya Ayo Ayo Agak Agak berat ini Untuk sekarang tidak Masa sih Ini padahal mau genitin lu Ntar kalau misalnya Coba boleh kali Jadi gak ada pacar Sekarang enggak Deket BDKT FWB Apa sih jaman sekarang ya kan Aduh nakal Atau apa ya Pendamping hidup Pengisi hati Kalau jaman sekarang tuh Apa sih Temen tapi masra ya Gak ada sih Aku lagi sering main sama Sahabat-sahabat aku saja Siapa aja sih sahabat kamu yang Deket banget sama kamu nih sekarang Aku Bertiga Haiko, Yasmin, aku Import semua ya Wak Kita bareng Kita tuh dari Bali semua Dan Haiko tuh dulu kakak kelas aku Pas masih sekolah di Bali Di SMP itu Di SMP Gitu deh Selisih berapa tahun memang Setahun Oh setahun Jadi kamu kelas 1 dia kelas 2 ya Sekarang main bareng gitu ya Sekarang main bareng Seru ya Import-import Mungkin itu isinya Sekolahnya kayaknya banyakan ini ya Blasteran gitu Produk Bali gak pernah gagal Jadi gitu Terus Jadi suka cowok yang six pack Suka yang Yang keker-keker Yang lokal atau yang import Gak masalah lokal atau import sih Yang penting setia Yang penting gak selingkul Yang penting Wah kalau masalah relationship tuh Aku tuh agak berat tau gak sih Karena aku merasa Orang-orang di luar sana tuh Jauh lebih berpengalaman Ngerti gak sih Aku tuh Aku tuh gak pernah mau loh Kalau misalnya Dari dulu ya Di interview Atau ditanya-tanyain Soal masalah relationship Atau hubungan cuma sama kamu Wuhh spesial Spesial Cuma disini Bincang biasa Buka-bukaan Iya kan Kekasih Takut dari tadi udah kayak Gemeteran gitu Udah tremor Eh Iya Aku gak punya tipe Oh gak punya tipe ya Cuman aku kalau udah suka sama orang gitu Ya udah suka aja Cuman tipe aku tuh satu Apa? Aku tuh lumah sama Laki-laki yang Warna kulitnya agak gelap Tadi baru mau gue tanya sih sebenernya Suka yang gelap Apa yang perang gitu kan Ternyata lebih suka yang Gelap Six pack Terus Tenskin 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 Gitu kayak lebih laki gitu Maco ya Keliatnya ya Eh Apa tapi kan Kamu Kalau cari cowok Ya pasti sih ya Maksudnya Kamu pasti pengen dapet yang seiman gitu ya Iya Biar nyaman buat gamunya Betul Tapi kepikiran gak sih pengen nikah muda? Funny story Iya Aku tuh dulu Dua tahun yang lalu Dua tahun lalu aku 16 tahun 16 tahun Aku tuh selalu bilang sama orang-orang Pokoknya aku mau nikah muda Aku tuh mau ngikutin jejak mama aku Aku pokoknya pengen nikah muda 21 tahun aku pengen berkeluarga Oh gitu Mama kamu nikah umur berapa? Mama aku tuh punya aku umur 20 tahun Oh Ya jadi pas gede Kayak sekarang kayak temen ya jatuhnya ya Ya temen dan deket banget Itu Aku tuh pengen banget nikah muda Tetapi itu berubah 180 derajat Karena? Karena Biasa anak muda ya Pacaran-pacaran Sakit hati Terus kapok Udah tau cari uang susah Iya kan Maksudnya kan kalau misalnya nikah kan Financial harus ready Orang yang mau kita nikahin juga harus mantep kan Iya harus mapan Dan sekarang aku ngerasa kayak Jadi belum kepikiran ya buat nikah muda Aku itu aku buang jauh-jauh sih Iya sih Yang penting sekarang jalanin aja dulu gitu ya Sekarang fokus ke diri dulu deh Fokus ke diri Susah deh nih Takut tuh Oke Nah tapi netizen gitu ya Maksudnya di followers kamu Itu suka menebak-nebak gak sih Siapa pacar kamu Atau kisah percintaan kamu Mereka mostly kalau yang ngikutin Instagram aku dari dulu Biasanya tau ya aku sama siapa Aku aja tau Aku aja tau Iya gitu lah pokoknya Cuman aku belum kenal Aduh Coba dong Sekarang udah gak ada Apanya Pasangan kan Oh iya Maksudnya aku pengen dikenalin aja Sama ya apa ya Pengisi hatinya Boleh telfon sekarang kali ya Siapa Aduh Oke Tapi maksudnya Kalau secara sifat gitu ya Secara sifat kamu tuh suka cowok yang kayak gimana Yang Yang apa ya Aduh Gimana ya Kalau misalnya secara sifat Yang Perhatian 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 ya Pastinya perhatian Mesupport juga Saling support Habis itu orangnya yang seru Aku suka orang yang bekerja keras Bertanggung jawab Dan dia tau dia tuh maunya apa Untuk kedepannya gitu Dia tau apa yang dia lakukan Terus mampu menonton aku Ke jalan yang lebih baik Kayak contohnya dengan Kalau misalnya satu agama Kita bareng-bareng kan beribadahnya satu gitu kan Maksudnya bisa ibadah bareng Habis itu Habis itu harus saling support kerja Orang yang komunikasinya baik Iya gak gelak gitu ya Kamu pernah ngalamin kayak toxic relationship gitu Pernah gak? Nah aku tuh masanya pacaran cuman sekali kak Serius Serius banget Aku baru pernah pacaran tuh sekali Dengan satu orang itu aja Dengan satu orang itu aja Jadi kayak first love aku Oh first love Iya aku baru pernah sekali Aku tidak percaya sama Apa tuh? Aku susah percaya sama orang Sama orang ya Apalagi mesti laki-laki ya Berarti makanya kamu gak udah Pokoknya kalau kamu udah sayang cinta sama orang itu Ya kamu akan fight for it gitu ya Gak, karena aku tinggal Patah hati gak sih kalian? Jangan sedih ya Jangan sedih Karena aku masih anak muda Anak muda pasti gitu Dan baru experience pertama Tapi jarang loh Aku seumuran kamu ya Banyak kan pacarnya kan Bukan lagi Kalau aku udah gak suka sama si A Nih udah pusing Nih udah bikin gue pusing Gue tinggal cari yang baru Backupnya banyak Nah 9-11 Jadi gue Gak mau gitu kan Gak, gak gitu Belakangnya gue namanya 9-11 Ya kan misalnya siapa gitu Rifki 911 Gak bercanda gak gitu Si A perginya sama beda orang Sleep callnya Juga Itu true lagi Anjir Siapa sih yang gak suka sama anak se-gulungin dan se-cantik dia Enggak lah Enggak sih Tapi lebih ke Gue orangnya bosenan aja gitu Dan gue gak suka kalau Satu di relationship itu udah gak Maksudnya udah toxic juga ya Buat gue jadi kayak Skip, skip, skip Next Swipe, swipe left Kamu zodiacnya apa sih? Kan sama Gemini Iya Gemini Tos dulu dong Tadi Nio abis bilang Katanya gue pusing sama orang-orang Gemini Oh enggak Tapi Gemini itu orang paling seru Iya orang paling seru Kan waktu itu kita ulang tahunnya hampir bareng kan? Tanggal berapa kamu? 6 kan? 6 Kamu 18 Oh iya Surpise Gue dikasih surprise loh sama Asya Makanya angkanya gak mau gue tampil Iya Kamu Gemini ya? Iya Tapi Gemini itu kalau misalnya udah sayang dan emang udah setia sama satu orang Ataupun orang yang dia sayang ya Sahabat, pacar Itu dia gak akan kemana-mana loh Tuh Ismet Denger Walaupun kadang kita marah-marah Gemini mudian Mudian Ambek Tapi sebenernya kita sayang Kita sayang Bener banget Tapi emang Gemini orangnya bosenan Bosenan misalnya dalam hal aktivitas juga ya Kayak hobi Misalnya dari ngelukis nanti ganti lagi foto Terus main golf, basket gitu Suka ganti-ganti Karena Ganti-ganti sih Pengen coba-coba aja Iya pengen coba-coba Tapi kenapa sih reputasi Gemini di orang-orang tuh selalu jelek? Gue kalau misalnya ada orang nanya Zodiac lu apa? Udah gue Zodiac yang paling dibenci sama semua Zodiac Udah langsung tau Gemini Gue gak ngerti Apa salah Gemini? Tapi aku kalau misalnya suka ada apa sih thread yang ada di Instagram gitu soal Gemini Aku gak mirip loh Iya Kayaknya ada banyak fitnah tentang Gemini ya Dulu awal-awal masuk Eh dulu awal-awal sinetron BSI Awalnya cemburu tapi bukan yang berlebihan ya Memang cemburu sewajarnya aja gitu Misalnya gimana tuh? Misalnya gimana tuh? Kayak apa namanya Kalau misalnya sinetron kan suka ada gimmick ya Sekak ada gimmicknya di depan media apa segala macam yang pegangan tangan Oh iya 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 Mungkin mesranya terlalu berlebihan Mungkin mesranya terlalu berlebihan Itu pasti suka ditanya Apakah itu perlu gitu Ini dia cembulnya berarti sama Mahdi dong Iya kan? Iya Tapi sekarang Mahdi temenan Iya Gak apa-apa sih Eh tolong dong gue kakak ini kelepasan sumpah Iya kan Cuman maksudnya Pasangan aku dulu tuh misalnya berteman baik Dengan case-case sinetron aku Memang kan dulu kan dikenalin kan? Iya dikenalin Tuh Mahdi ya Sentir Tuh Mahdi Insertnya mas yang mukanya Yang iya yang jelek Ada kan? Banyak Kayak Mahdi Tapi emang aku tuh kalau misalnya ngejalanin hubungan waktu itu kayak temen aja sih Tapi itu lebih enak gak sih? Ya maksudnya lebih enak kalau misalnya Seru aja sih Iya jadi ngejalanin hubungannya tuh kayak temen gitu Maksudnya lebih kayak gimana ya Ya lebih nyaman juga bodi kita ya Kalau misalnya terlalu posesif gitu kan juga gak enak ya Iya Tapi pasti pernah gak sih ada masalah-masalahnya misalnya anak muda gitu ya Aku awal-awal pacaran Karena kan ini pacar pertama aku ya dulu sebelumnya Pas pacaran awal tuh kayak Pengennya tuh nempel berdua Terus aku tuh tipe yang kayak Kamu dimana? Kamu sama siapa? Terus pasti anak-anak muda suka yang kayak Pap foto dong Share live location dong Dan aku baru sadar kalau misalnya selama ini itu adalah hal yang toxic Iya ya Aku pasti Aku juga pernah lah ngalamin hal kayak gitu Pas masih muda Kayak makan hati sendiri gitu loh Iya Kayak ngapain gitu Maksudnya gini sih lu mau Menurutku lu mau pasang GPS apapun Sepinter-pinternya lu mau mencari tahu dia itu dimana dan sama siapa Kalau emang niat pasangan lu mau bohong Jadi akan bohong aja Gampang banget Akan bohong dan pasti akan ketahuan juga Iya jadi makanya kayak dari kitanya Kalau kita maksudnya pinter-pinternya kita cari pasangan itu yang bisa kita percaya gitu Jadi gak makan hati Iya kan Iya Ih curhat ya Curhat Apalagi LDR LDR Jadi kalau LDR deh Iya kan Aku belum pernah coba sih Cuma aku tuh love language Aku tuh physical touch Dan quality time Eh tuh kan tadi kita tuh juga bahas ini Gue gak ngerti soal itu Apa? Itu love language Kamu apa love language? Ya gak tau Memang ada apa aja Coba gue pilih Setahu aku tuh Quality time Quality time Quality time tuh berarti quality time gitu ya Quality time maksudnya Bareng aja kayak gini gitu Terus physical touch Grepe-grepe Physical touch tuh itu kan Grepe-grepe Pegang gini sayang Oh pegang gini Oh pegangan tangan Oke Terus tadi apa tadi? Act of service Act of service Itu apa? Kayak maksudnya suka dilayanin Kayak diperhatiin yang kayak Kamu mau makan apa? Oh gue ini berarti Gue ini deh Yang act of service Belum Oh belum Act of service Receiving gifts Sama apa ya? Receiving gifts Gue yang itu udah ketahuan itu gue Sabar dong Gue act of service Kalau bisa makan disuapin Mandi dimandiin Wah kamu sudah bersuami istri Apalagi tidur dipijitin Wah itu sih nikmat banget sih itu Habis itu receiving gifts Kalau bisa setiap malam Ada surprise Terakhir words of affirmation Tidak perlu ini Yang penting receiving gifts Receiving gifts sama act of service ya Ya dua itu Tapi kalau anak muda Masih kemakan words of affirmation Kayak sayang aku cinta banget Sama kamu Bullshit Kamu adalah duniaku Kalau misalnya ngomong Tapi gak dilakuin ya sama aja Ya Anak-anak muda ya gue kasih tau Yang penting dua itu Act of service Receiving gifts Ya Ntar lu baru sadar tuh Pas udah umur-umur tua Ya juga ya Enak tiap malam Minggu Malam Minggu pertama Receiving gifts Dior Next Chanel Chanel Lekam Apalagi ya Apalagi itu Ganti-ganti Iya Tapi kalau anak muda kan Masih yang itu tadi ya Masih yang bucin I love you Kamu cantik Kamu cantik banget Gak perlu udah Givinya mana lah Aku sayang banget sama kamu Aku gak Aku gak akan Pernah ninggalin kamu Aku gak bisa hidup tanpa kamu Kenapa lu masih hidup aja Kalau kita pisah tuh Aku pasti Aku gak akan kuat Tapi kamu pasti pernah dong dulu gitu Oh pernah Jujur aja Gue pernah ngalamin fase Yang kayak gitu Yang bucinnya bucin bego Gitu kan Sampai gue live vlog Kalau perlu tuh kamar Gue kasih kamera ya kan Segala macam gitu kan Dibohongin juga Makanya dari situ gue tau Oh ternyata ya itu tadi Mau kita memproteksi seperti apa Kalau memang niatnya dia berbohong Dia akan berbohong Jadi mendingan yaudah Kitanya aja yang bisa Apa ya Bisa menghadapi situasi kayak gitu Iya bener Bener Ngono Bae Terus ya ada Hal apa ya Dalam hidup ini tuh Belum pernah kamu lakuin Dan pengen gitu Kamu bisa lakuin Misalnya nih Maksudnya dalam segi apa nih Karir Karir Atau Karir aja Hal yang belum pernah aku Eh Yang pengen Tapi yang belum kesampean Iya Jadi selama ini kan aku cobain sinetron Aku pengen banget masuk main series Ataupun film Film ya Cuman kan Semuanya tuh berproses Betul Iya kan Dicoba dulu Dapat atau enggaknya Apa segala macam Cuman Sekarang aku lagi berusaha sih Iya Karena Pengen banget Iya Karena kita harus berusaha Dan kita harus apa ya Ibaratnya menjemput bola gitu ya Ketika ada kesempatan ya Kita coba Casting gitu ya Tapi awalnya kamu Ikut-ikut casting gitu Pasti dong Iya Awal Banyak banget ya Orang-orang ngira tuh Jadi artis enak Enak Kayak langsung jebol aja gitu ya Iya jadi langsung jebol Balik lagi Ada orang yang percaya Soal hoki Iya Di saat memang proyek pertama Kamu masuk jadi PU Terus tiba-tiba kamu naik Ya oke itu hoki kamu Dan memang itu mungkin Rezeki dari yang di atas Tapi balik juga Ada orang yang memang Bener-bener memulai karirnya Dari awal Kayak aku nih Aku tuh masuk Entertainment 2018 2018 Pertengahan Udah 4 tahun ya Iya pertengahan Awal atau pertengahan gitu Aku tuh bisa Awal-awal tuh casting-casting terus Tapi 3 bulan gak dapet kerjaan Iya Karena memang menunggu kan Iya 3 bulan gak dapet kerjaan Nanti dapet kerjaan satu Terus sebulan lagi nganggur Tapi itu tetap dicoba terus Iya tetap dicoba Kamu tetap apa ya Tetap cari Maksudnya casting juga ya Iya cuman gak Gak semudah yang mereka Gak segampang itu Iya Iya lah Semua itu butuh perjuangan gak sih Iya bener Jadi gak yang Mereka liat di TV Aduh enak banget ya Dia udah di posisi ini Padahal dia gak tau nih Di balik layarnya Tapi ada gak Masa-masa sulit yang pernah kamu alamin Ketika kamu ini main sinetron Sebelum kamu terkenal kayak sekarang Ada banget lah Gimana tuh Masa-masa sulitnya adalah itu Ya aku cuman dapet project Satu gak lama Terus habis itu selesai Terus nanti nganggurnya lama Nganggurnya lama Padahal kamu Maksudnya kamu tuh Biaya hidup ngebiayain diri sendiri gitu apa Iya pasti Aku biaya hidup awal Aku jadi Mau jadi artis itu Dari orang tua Gitu Aku masih dibiayain sama orang tua Baru setelah ini kamu udah bisa Wah Puji Tuhan Keren loh tapi Tapi aku bangga loh Maksudnya Gue 18 tahun mah ngapain Hah Masih kuliah Aduh Masih Ya masih begitu lah Maksudnya masih belum settle kayak kamu sekarang Kamu tuh keren banget Di usia 18 tahun tuh Yang parkir di depan tuh Aduh Yang parkir di depan tuh Baru loh guys Pengen di boncengin gak Ini berkah Buku harian sorang istri dan Semua proyek-proyek aku Semoga dirimu nanti makin inilah Makin berkarya Lu kalau udah terkenal lu tetep dateng nanti ke BBB tapi ya Oh udah pasti lah Ntar lupa lagi omong gue Oh rumah ini akan selalu aku datengin Berenangnya kan disini Apanya Berenangnya kan Oh iya Jadi lu kalau berenang disini Aduh 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 dia berenang subuh-subuh Ini ada angin apres ya Asya Ada aja Biasa napu udah gabut Eh Dan dia bilang ya Dia berenang jam 4 subuh dia gak sakit Kalau gue yang nyebur Masuk angin Gak usah nyebur deh Duduk depan pakai kaki doang Udah kerokan Walaupun ya makanya Faktor uwa Iya kan Iya bener-bener Oke deh kalau gitu Asya thank you so much Kamu udah mau mampir Sudah mau membuka Kisah bercinta Yang sangat spesial Di episode kali ini Buka isi dapur Ya kan Bahwa Asya Sukanya main six pack Kamu yang gelap nih Aduh siapa sih Dia six pack dan gelap Mau gak loh Dia bukan six pack Lebih kayak ketulang rusuknya Kelihatan tuh gak sih Ya Allah Jadi kalau napas Kelihatan Kelihatan Oke guys thank you so much Yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini Thank you so much Ini narasumber gue yang cantik Jelita ini Dan jangan lupa untuk selalu Nonton Bukan Bincang Biasa Bersama aku Nadia Laidrus Jangan lupa juga untuk like Comment and subscribe And see you at the next video Bye 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 Bye